PEMADAM KEBAKARAN Api berasal dari lantai dua rumah. Itu adalah listrik. Nanti kalau informasi lanjutnya dari bus lapor. Sementara ini kosong, ditinggal pergi. Kemudiannya lagi ke Bekasi. Asal api dari lantai dua, lantai dua ke atas. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah tujuh unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran ini masih diselidiki aparat polsek Lapa Gading. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News melaporkan. Kobaran api membakar rumah warga di desa Karangpring, kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Api membakar seluruh bagian rumah warga hingga nyaris tidak bersisa. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi disebabkan ledakan kompor dari salah satu rumah warga. Api akhirnya berhasil padam selama dua jam kemudian. Akibat periswa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugiyarto, AY News melaporkan. Duka mengiliputi keluarga tiga siswa NPSN 19 Jakarta yang tewas tertimpa tembok sekolah. Dua tersangka pembunuh dan pembuang jasad satu keluarga di setiap titang ditangkap polisi. Hari ini artis Mbak Imbuang dan Paula Verhoeven diperiksa polisi terkait konten prank KDRT mereka. Halo selamat siang pemirsa. Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Pramsen Jai dan rekan saya. Ya saya Anggi Pasarimu pemirsa kembali hadir memperbarui informasi anda dalam AY News siang hari ini. Selain tiga informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain untuk anda. Dan pemirsa hari ini kami awal informasi dari Sukabumi Jawa Barat. Pemirsa di mana sebuah mobil pick up tertabrak kereta api hingga terserat 10 meter. Ya kecelakaan terjadi akibat mesin mobil mati mendadak. Sebuah mobil pick up tertabrak kereta api pangrango jurusan Sukabumi Bogor di perlintasan tanpa palang pintu di kampung Pasir Sirem, Karang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Mobil berhasil dievakuasi warga keluar jalur kereta. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir dapat menyelamatkan diri. Kondisi mobil rusak akibat terserat sejauh 10 meter. Menurut warga, mesin mobil pick up tiba-tiba mati saat melintas rel dari arah Al-Muhidin menuju Karang Tengah. Mati mesinnya? Dari dorong-dorong sama sopirnya ya nggak bisa, udah dorong ke dorong kereta malah. Kek dorong kereta? Kadang super rela ya di sini kalau ada kereta api. Kadang yang ini akan menjalankan gitu. Kalau bosnya ya, nggak bisa, kadang. Pusat dievakuasi, perjalanan kereta api dapat dilanjutkan kembali. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakalantas Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Biasa dua pekerja tambang yang tertimbun longsoran proyek nikal di Kolaka, Sulawesi Tenggara berhasil ditemukan. Pencarian kedua korban pun berlangsung selama 20 jam. Tangis keluarga korban pekerja tambang tertimbun longsor di Kecamatan Lasuswa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pecah saat jasad korban dievakuasi menggunakan ambulans. Korban tertimbun longsor tanah tambang merupakan warga Lawekara dan warga Totalang Kecamatan Rantai, Anyus, Kolaka, Utara. Korban ditemukan tertimbun tanah setinggi 10 meter setelah pencarian dilakukan selama 20 jam. Lokasi yang berlumpur usai digoyir hujan mengakibatkan proses pencarian sempat alami kendala. Itu lokasi berada di lokasi ex-IUP PT Menin Maju di Desa Pitulua. Lapangan memang tentang keselamatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang tempat korban menilai pekerja ini memang tidak layak. Artinya dengan kemilihan lokasi dan cara pengambilan ornya itu tidak memperhatikan tentang keselamatan pekerjanya. Salah satu korban telah dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya di Desa Totalang, Rantai Angin, sementara satu korban lainnya telah diserahkan ke keluarganya. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulasi Tenggara, Israel Yanus, Ainyus melaporkan. Sementara itu pemirsa sesosok mayat tanpa identitas ditemukan tersangkut di batu sungai di Temanggung, Jawa Tengah. Mayat ditemukan dengan luka di bagian kepala. Sesosok mayat ditemukan tersangkut batu di aliran sungai Progo, Desa Guntur, Temanggung, Jawa Tengah. Awalnya warga mengira kasur yang hanyut, namun setelah air surut baru diketahui kasur tersebut merupakan mayat. Dari hasil identifikasi awal, mayat berjenis kelamin laki-laki, usia diperkirakan 46 tahun mengenakan pakaian lengkap serta mengenakan masker. Tidak ditemukan identitas di tubuh korban. Di bagian kepala jenazah terdapat luka yang mengeluarkan darah. Mayat adalah seorang laki-laki, kira-kira umurnya sekitar 46 tahun. Kemudian masih pakai masker, kemudian celana pendek pakai kaos. Ada darah di kepalanya. Sementara jenazah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan motopsi. Identitas di situ tidak ada, namun di sakunya kita ketemukan uang ratusan dan lima puluhan. Dua puluhan juga. Janazah selanjutnya dibawa ke RSUD Temanggung untuk dilakukan motopsi guna memastikan penyebab kematian korban. Kasus ini ditangani Polres Temanggung, Jawa Tengah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Donohatono, INews Melaporkar. Pemirsa warga desa lorong delapan kota Makassar, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan penemuan janin bayi laki-laki yang mengapung di seluruh air. Awalnya warga mengira jasad bayi tersebut boneka mainan. Namun setelah diperiksa, ternyata sesosok mayat. Tim Inafis Polres Tabes Makassar melakukan olah TKP di dalam seluruh air tempat ditemukannya mayat janin bayi di Jalan Rege, Lorong Delapan, Kecematan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya warga mengira boneka mainan, namun setelah diperiksa, ternyata sesosok mayat. Mayat janin bayi laki-laki ini diperkirakan berusia lima hingga enam bulan. Bagaimana sampai kita dapat? Posisinya sementara melongkung. Dia tidur begini tuh, dia berbaring ke cembok. Jadi kita tadi tanda tanya, disangka barangkali beneka ternyata bayi. Itu kita bersihkan kot atau apa tadi? Kita sudah langsung angkat. Angkat sini bilang bayi. Kita lewat atau bagaimana tadi Pak? Sementara lewat? Bagaimana kita tahu? Sementara duduk-duduk di sini. Pak RC dulu yang dapat, baru dia undang saya. Saya langsung dibilang apa ini bayi. Sebenarnya bayi. Itu jenis klaimingnya? Masalah klaimingnya kita, kami dari pihak Kepulsen akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk menggalami kasus. Kondisinya selama ini? Kondisi baik sudah. Kalau jenis kelaminnya kemudian? Kalau jenis kelamin dilihat dari kondisi korban. Laki-laki. Laki-laki. Sudah utuh, sudah ada mata, sudah lengkap. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, mayat janin bayi dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bitdokes. Polda Sulsel untuk di Visum. Sementara, polisi masih mengejar siapa orang tua yang tega membuang bayinya sendiri. Dari Makassar, Seluruh Sertan, Yul Giorgino Yuswin Ainis melaporkan. Memirsa tiga anak di bawah umur diamankan saat tantas flores Tanjung Balai karena membawa narkoba saat penerobos razir di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Petugas menyita 19 bungkus berisikan sabu dari dalam dompet salah seorang remaja ini. Ketiga remaja di bawah umur ini terjaring razia zebra yang digelar petugas di Jalan Sudirman, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ketiganya diberhentikan karena tidak menggunakan helm. Petugas yang curiga lalu menggeledah pelaku dan petugas menemukan sabu sebanyak 19 bungkus dari dompet salah seorang pelaku. Oleh petugas atas gerak-gerak yang bersyukur tersebut ya diperintahkan untuk mengeluarkan isi kantong karena si pengendara tadi selalu memegang kantong celana sebelah kanan. Ya setelah dikeluarkan ternyata ada berupa satu bungkusan ya bungkusannya itu berupa dompet-dompet emas ya dan setelah dibuka ternyata ada kita duga narkotika jenis sabu ya yang setelah dihitung ada paket kecil 19 paket besarnya ada satu. Guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut ketiga pelaku diserahkan kesat narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan. Pemirsa hujan deras mengakibatkan pohon tumbang menimpa kendaraan yang terparkir di kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Hujan deras ini juga mengakibatkan dinding penahan air di sekitar sungai Pangkajene, Longsor. Hujan deras disertai tiupan angin yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang. Pohon tumbang menimpa kendaraan yang terparkir di bahu jalan di permukiman rumah warga di kawasan Palampang, Nurhan Mapa Saele, Pangkep, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat sejumlah wilayah dipangkep digoyur hujan disertai tiupan angin. Hujan juga mengakibatkan kendangan air setinggi 30 cm merendam di lokasi. Selain menimpa kendaraan, hujan deras juga mengakibatkan tanah dan ginik penahan air di bibir sungai Pangkajene, Longsor sepanjang 30 meter. Longsor membuat sejumlah pohon tumbang dan nyaris menimpa rumah warga. Petugas dibantu warga bergotong royong memotong pohon dan pokok kayu yang membentang di tengah jalan menggunakan gergaji mesin dan alat pemotong lainnya. Di beberapa lokasi lain di jalan-jalan kota Pangkep, kendangan air merendam setinggi 40 cm. Memasuki musim penghujan, warga diimbau waspada ancaman cuaca buruk seperti hujan deras dan tiupan angin kencang. Pemirsa tiga orang pekerja tersambar petir saat membongkar rumah kayu di Kebupatan Tuban, Jawa Timur. Dua orang tewas seketika di lokasi kejadian, sementara satu lain yang mengalami luka. Jenazah Kastono 60 tahun tersangkut di atas tiang rumah di Desa Jatisari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Pekerja bangunan asal desa Sendangulyorembang ini tewas akibat tersambar petir. Selain Kastono, sambaran petir juga menyebabkan dua pekerja lain menjadi korban. Mereka adalah Tamrin 50 tahun dan Saniman 55 tahun. Tamrin tewas setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter. Sementara Saniman mengalami luka bakar parah hingga harus dilarikan ke puskesmas Bancar. Peristiwa maut ini bermula saat ketiga korban membongkar rumah kayu milik Sucipto. Astuk, mudun-mudun. Karena sudah grimis. Tiangnya ngotot, gak mau turun masih atas itu. Satu kali ada petir, dua kali enggak mau. Dua kali enggak mau turun. Ketiga kali, mas, saya tahu sendiri. Waktu menyambar, saya orang itu jatuh dari atas di sana, mas. Saya berteriak sekuat tenaga saya, minta tolong pada siapapun. Tapi enggak ada orang semua yang mendengarkan. Sama saya, sama anak saya, saya pun kekonakan. Saat ini korban luka mengalami perawatan medis di rumah sakit umum daerah Rembang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.